Assalamualaikum semuanya Tahu kres modal cuma 8 ribuan aja Jadi 4 porsi Buat teman-teman yang suka banget Jajan tahu kres di mal Ataupun di tempat wahana manapun Yang penasaran sama Keawetan kres tahu ini Wajib banget sih nonton Aku bakalan kasih tip supaya Tahu kresnya tuh bisa kres seharian gitu loh Yang penasaran langsung aja ditonton Sampai abis Langsung aja di langkah pertama Kita langsung aja rajik tepungnya Ya teman-teman ya Sebenernya untuk 4 porsi ini tuh Tepungnya gak harus sebanyak Yang aku punya Jadi disini aku tuh nakar Tepungnya tuh Pake sendok gitu loh Disini untuk tepung terigunya Aku pake 15 sendok Tapi kalau teman-teman gak mau buat banyak Atau pengen hemat-hemat tepung Bisa pake 7-8 aja ya teman-teman ya Gak harus 15 sendok makan Seperti yang aku punya Soalnya kalau pake takaran aku Nanti sisa teman-teman tepungnya Tapi kalau mau stok di rumah juga gak apa-apa sih Dibanyakin juga Sok monggo silahkan Dan kunci dari kresnya itu ini ya teman-teman ya Tepung beras Jadi kalau teman-teman pengen gorengan kalian itu Kresnya awet Krispinya juga Renyah Kalian bisa pake Campuran tepung beras Disini untuk tepung berasnya Kurang lebih aku pake 2 sendok makan Udah Gini aja sebenernya udah kres Cuman aku bakalan tambahin perasa ya teman-teman ya Disini untuk perasanya Aku ada 1 sendok teh garam Terus disini aku ada Setengah bungkus roiko Atau 1 sendok teh roiko Kalo teman-teman mau pake 1 bungkus Boleh ya Cuman disini ya Pake sengaja gak apa-apa sih Lanjut Aku bakalan pake ladaku Ini tuh cuman 1 gram Ini kita pake 1 bungkus ya Ini tuh bukan yang 1 bungkus gede itu loh teman-teman Diperhatikan lagi ya Biar ladanya tuh gak kebanyakan Ini langsung aja kita aduk Sampai merata Kalo udah merata Kita langsung aja Siapin tahu putihnya Ini tepungnya Insyaallah udah merata ya teman-teman ya Ini tanpa dikasih baking soda Baking powder Kita langsung aja Ambil tahu Untuk tahunya Aku pake tahu yang kotak Kayak gini Aku beli 10 piece Harganya cuman 5 ribu Ini aku potong Belah 2 seperti ini Dan aku belah lagi Jadi 3 Jadi Pertahu ini tuh Jadi 6 piece gitu loh teman-teman Sengaja aku potongannya tuh Agak gede Biar sekali hub itu Kayak puas gitu loh teman-teman Kayak gini aja ya Kita potong semua tahunya Sampai habis Kalo teman-teman mau pake Jenis tahu lain Boleh Dan potongannya juga Disesuaikan aja Biasanya kalo aku beli gitu Aku jarang gak sih beli Biasanya beli tuh potongannya Emang agak gede gitu teman-teman Jadi pas makan itu Emang agak puas gitu loh Jadi disini Ini selera aku aja ya teman-teman ya Kalo teman-teman mau jualan Bisa pake Resep aku ini Biar pelanggan kalian juga puas Kayak aku Ini segini aja dulu ya Soalnya kan karena Emang hasilnya banyak banget Aku bakalan ngegorengnya Dua kali Ini cukup Sekali tabur aja Kayak gini ya teman-teman ya Jadi gak perlu Dicelupin lagi Kedalam air Jadi kalo udah dibalurin Kayak gini Kita langsung aja Panasin minyak Sampai bener-bener panas Setelah minyaknya panas Baru deh Kita masukin tahunya Nyimpen tahunya Jangan lama-lama ya teman-teman ya Kalo bisa Sekali Buat kayak gini Langsung digoreng Soalnya kalo terlalu lama Nanti Kulitnya tuh bisa Keras banget Jadi Kalo bisa Sekali Kita ngadon Kayak gini Langsung digoreng ya Jadi jangan nunggu Beberapa menit Atau berjam-jam gitu Insyaallah Kalo ditunggu berjam-jam Kulitnya tuh Bukannya keras Teman-teman Tapi keras Pahal gak sih Ini biar tepungnya Pas digoreng Gak ngikut banyak Kita saring aja Kayak gini ya Ini aku pake Saringan full stainless Kalau teman-teman butuh Rekomendasi Saringan seperti yang Kupunya Itu multifungsi banget Dan dia tuh Pastinya awet ya Teman-teman ya Gak gampang jebol gitu loh Biasanya kan saringan Gampang banget jebol ya Kalo teman-teman butuh Rekomendasi Saringan seperti yang Kupunya Teman-teman bisa langsung aja Cek rekomendasi Di deskripsi Ini udah siap digoreng ya Teman-teman ya Dipasin lagi Minyaknya bener-bener panas Pas kita masukin si tahunya ini Ini dia tahunya Kita cek dulu Dan ternyata udah panas Kalo udah panas Kita langsung aja Masukin semuanya Disesuaikan aja sih Kalo teman-teman Pengen ngegorengnya Lebih banyak Pake minyak yang banyak Pokoknya jangan pelit minyak Ngegoreng tahu Soalnya dia nanti kan Ngembang ya Teman-teman ya Teman-teman ya Ini setelah dimasukin semuanya Jangan langsung diaduk Soalnya kalo langsung diaduk Nanti tepungnya Copot teman-teman Jadi kita nunggu Beberapa menit dulu Kayak 5 menit gitu loh teman-teman Jangan terlalu lama-lama juga sih Kalo apinya gede ya Pokoknya intinya Jangan langsung diaduk Setelah dimasukin Jangan langsung diaduk Soalnya kalo langsung diaduk Tepungnya tuh rawan rontok ya Jadi itu tadi Aku tunggu beberapa menit Kalo udah keliatan Mulai kaku gitu Baru aku aduk Ini kita goreng Warnanya sampai kuning kecoklatan Teman-teman Jadi ngegorengnya Amang agak sedikit Butuh waktu ya Kalo teman-teman pengen Keresnya bisa seharian Kalo menurut teman-teman Ini tuh udah keres Suaranya kecoklatan Bisa langsung aja di Angkat dan ditiriskan Tapi aku rekomen banget Please ngegorengnya Agak lama ya teman-teman Soalnya kemarin aku ngegoreng itu Asal-asalan Kayak cepet-cepet gitu Ternyata pas aku makan Dialot gitu loh Jadi kalo Bisa ngegoreng tahu keres ini tuh Kita harus bersabar Kalo bisa warnanya Agak sedikit kecoklatan gitu lah Untuk apinya Aku pake api besar ya teman-teman Ya kalo teman-teman takut Bisa pake api kecil Tapi kalo pake api kecil Pasti lama banget sih Pake api besar kayak gini aja Udah lama Apalagi pake api yang kecil ya teman-teman Tapi disesuaikan aja Senyamannya kalian aja sih Menurut aku Ini karena warnanya udah mulai kecoklatan gitu Jadi aku angkat aja ya Tapi kalo mau dilamen sedikit lagi Juga boleh ya teman-teman ya Tapi ini menurut aku udah cukup aja lah Kita goreng semuanya sampe abis Untuk satu kali goreng ini tuh Dua porsi Per porsi tuh kalo di tempat aku Harganya lumayan teman-teman Bisa 10-12 ribu Padahal ini tuh modalnya cuman 8.500an gitu Jadi 4 porsi Tapi kalo udah dijual Jadi 40 ribu Bayangin Ini udah aku goreng semuanya Jadinya satu piring full ya Dan aku bakalan kemas dia Pake cup Untuk cup yang aku pake Aku pake cup ukuran 10 oz Jadi jangan terlalu gede ya teman-teman Ya biasanya tempat aku tuh Kalo beli kentang Beli cilor maklor Gitu kan Terus beli kayak gini Bungkusannya tuh kayak gini Menurut aku lebih menarik gitu loh Dan ini kita isi full ya Dan kalian bisa lihat sendiri Kalo kita tuh ngegorengnya bener Dia tuh gak gampang layu gitu loh teman-teman Jadi dia tetep kokoh Kalian bisa lihat sendiri Dia tuh tetep bulet gitu Dan ini dia hasilnya Setelah aku kemas semuanya Kalo udah seperti ini Kita langsung aja bumbuin sesuai selera Aku bakalan bumbuin pake bumbu balado Mantul sih ini Tapi kalo dipakein balado doang Rasanya kurang enak ya teman-teman Ya harus banget dimix Aku bakalan mix pake jago manis Kalo pengen lebih pedas Boleh ditambahin bawang cabai Atau bubuk cabai Sesuai selera Tapi menurut aku Ini aja sebenernya udah enak sih ini Yang bikin Kas tau kers gitu loh Bumbu balado Sama jago manis Tuh ini udah aku bumbuin sebagian Yang satunya lagi Gak aku bumbuin ya teman-teman ya Buat anak-anak aku Jadi ini langsung aja Kita cobain Jadi aku tuh buat-buat kayak gini Gak bakalan kebuang Teman-teman Anak aku pasti suka Kalo jajan-jajan kayak gini Tuh ini dia Ini sebenernya kalo bisa Dimix dulu di wadah lain Baru kita makan Tapi karena ini buat tampilan aja Jadi yaudahlah Kita hentak-hentakin kayak gini Biar bumbunya gak terlalu banyak Tuh kayak gini ya Bentukannya ya Masya Allah Ini tuh bumbunya banyak banget Pasti enak Polisinya Ini tambah berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Sesuai yang aku prediksi Aku tuh ngiler lagi Teman-teman Pas isi suara ini Karena emang Sekres itu Dan enak banget Bumbunya Buat kalian yang penasaran Langsung aja dicobain di rumah Yang udah cobain Jangan lupa untuk komen-komen disini ya Teman-teman ya Kasih tau kita yang disini Gimana rasanya Thank you Thank you Buat teman-teman Yang udah mau nonton video aku Sampai abis